Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menargetkan seluruh korban terdampak erupsi gunung ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, berhasil dievakuasi ke tempat yang aman dalam tiga hari ke depan. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letnan General Suharyanto, yang ditemui saat memimpin rakor lintas sektoral bersama Pemprov Sulut di Manado, Kamis 2 Mei. Suharyanto mengatakan, proses evakuasi yang dilakukan dalam tiga hari ke depan itu akan memanfaatkan seluruh alutsista kapal penyeberangan laut yang ada. Kondisi itu pun diselaraskan dengan jumlah armada kapal yang saat ini sudah ditambah menjadi 11 unit untuk mengangkut sisa korban yang tertinggal. Di mana tercatat masih ada 5.719 orang yang tertinggal di Pulau Tagulandang yang harus segera dievakuasi, menuju posko pengusian yang berada di Pulau Siau, Manado, dan Minahasa Utara. Bagi informasi katanya sekarang ada KRI Teluk Lampung, 5.40 dalam proses perencanaan, itu bisa muat 800-600 orang. Kemudian ada kapal biacuke dan kami juga dari BNPB ini akan menambah dari swasta, yaitu KMP Glory dan KMP Lokong Banua. Nanti mungkin BNPB terkait dengan administrasinya. Suharyanto menambahkan, dampak erupsi gunung ruang membuat 12.000 jiwa harus segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman di luar pulau. Para warga itu merupakan penduduk Pulau Tagulandang yang berjarak kurang dari 10 km dari puncak gunung api tersebut. Dari Manado, Sulawesi Utara, Pradana Putra Tampi, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan.